Hai Hai guys jumpa lagi dengan gue Andi dari markas otodidak yah temen-temen kali ini masuk pasien Mi 10T Pro ya kasusnya adalah kameranya nggak bisa dibuka dan basebandnya nggak bisa kita coba lihat ya nah ini temen-temennya kamera nggak mau dia akan error ya ini terjadi ketika juga biasa temen-temennya baut salah baut jadi ada jalur yang rontok karena bautnya kan panjangan Oke lalu basebandnya juga bermasalah guys kita lihat ya seluruhan dan versi pita basisnya tidak diketahui seperti ini temen-temen ya buat temen-temen yang melihat ini ada kipas saya iklan dulu iklan dari markas otodidak ya asyik nah ini ada kipas dari markas otodidak nih kipasnya ada yang smooth dan ada yang Hik wah harganya juga beda ya temen-temennya kalau yang smooth berbeda yang Hik berbeda maksudnya apa Bang ke kanan anginnya ya dorongan anginnya tuh lebih kencang kalau ini smooth jadi ada orang yang ingin pelan semut gitu ketika service nggak mau bising ada kayak saya ini contoh kriteria yang nggak nggak mau bising ini kayak terlalu bisik gitu temen-temennya banyak ya yang berjualan di luar sana ya yang menggunakan kipas yang USB 12 volt kalau saya ini menggunakan baterai ya temen-temen jadi kalian enggak usah dicolokin charger ya cukup dipencet power dia sudah menyala wajib ada baterainya Coba kita nyalakan nih kayak gini temen-temen nih push ya ini yang medium kecepatannya enggak terlalu kencang tapi buat ngademin mesin ya ketika kalian habis service ngeblower gitu kan ya ini selama 30 detik atau 20 detik juga mesin udah adem 30 detik lah ya udah ada beda dengan yang Hik nanti disini dia lebih kencang bisa tapi berisik sih saya makanya mengasih dua opsi ya nanti harga juga berbeda ada yang Hik ada yang medium nah kalau ini ketika kalian service bisa kalian dengar suaranya enggak terlalu kencang ya seperti itu ya kedengerannya kayak gitu oke ini yang sedang kalau yang Hik ya kita coba ya ini dia ini sorry ya guys gua kena thinner tadi jadi blepetan nggak apalah yang penting ke singlang lainnya mau dijual nih bagus-bagus cuma harap di maklumin ya namanya juga handmade enggak 100% pabrikan kalau mau yang bagus ya beli aja yang bermerek gitu ya ini merek kita markas otodidak handmade lho bro ingat ya Nah yang Hik yang Hik kalau yang Hik itu nanti kita akan bedakan dari lampu ya di sini kita adain lampu kalau di cas di sini lampunya kalau ya ya sama aja sih ini sebenarnya dia lebih kencang aja teman-teman pakai suara saya nggak bener-bener ya pokoknya tinggal kalian pilih lah dari harga berbeda ya nanti kita cantungkan di link deskripsi eh oh oke lanjut disini teman-teman yang suka memiliki 10T Pro yang tadi kita ulas ulas-ulasan oke kasusnya baseband dan kamera tidak diketahui atau tidak bisa gara-gara bautnya kepanjangan kita akan gunakan mikroskop ya bro ya oke ini kita akan lihat ya ini jalur disini teman-teman yang suka bautnya kepanjangan nih bisa kalian lihat ya Oh ya ini bekas air service tapi beliau hanya bisa melihat seperti ini dikerok-kerok aja cuma nggak bisa dijumper katanya entahlah pokoknya disini kita akan coba perbaiki basebandnya dulu ya bisa kalian lihat ya tuh saya beritinar nah jalurnya tuh banyak sekali teman-teman untuk baseband di sini ya harus nyambung ada tiga titik di bagian ini saya akan perbesar di layer nomor 4 layar nomor 4 adalah bagian baseband ini entahlah bro pokoknya disini saya nggak bisa menjelaskan ini jalur apa yang pada intinya ini adalah jalur untuk baseband mungkin ya dia pokoknya harus di jumper ke bagian itu intinya kalian simak aja ya videonya kalau untuk memperbaiki jalur baseband kalian kalian harus hafalkan apa yang saya aja sambung karena tidak ada skema untuk layer ini di Mi 10t Pro ya jadi kalian harus hafalkan titik-titik ini yang akan saya jumper atau enggak kalian ikutin sesuai dengan yang saya sambung ya oke sekarang saya akan lakukan penjemperan ya intinya bisa karena terbiasa ya teman-teman ya oke pastikan diukur-ukur dulu ini saya ukur ya agar tidak ada yang short jalur-jalur pentingnya karena saya nggak bisa gambarin skemanya gitu teman-teman saya hanya bisa memberitahu lewat video ini semoga tersampaikan untuk kamera disini ya ini terlihat ngambang ya wajib di jumper nanti oke kita akan lakukan jump ring pada jalur ini dan pertama saya baseband dulu sih banyak sekali teman-teman ya di layarnya itu ada empat layar ground layar jalur kamera kemudian layer baseband basebandnya pun ada dua lapis ya saya akan jumper lapisan yang pertama dulu ya paling bawah itu nomor empat layer empat mungkin ya saya nggak hafal bro sorry ya kalau salah-salah jadi disini paling intinya jalur baseband lah kenapa saya bisa tahu karena ya saya sering teman-temannya jadi saya nggak ada skema saya hanya mengingatkan yang ada di kepala saya ingatan kepala saya jadi jalur ini larinya ke lihat aja deh saya susah sih jelasinnya ini nah kesini nih tuh pokoknya di jumper kesitu oke usahakan mata solder kalian harus lancip ya agar timahnya tidak nempel sana-sini gitu oke disini saya menggunakan solder menggunakan solder online fix tool yang SD3s ya dengan gagang solder c201 c210 ya maksud saya yang lancip nah ini tahap satu ya kalian jumper kesitu kemudian keringkan dan di lem ultraviolet ini tahap satu oke layer 4 kali ya atau layer 5 saya nggak ngerti lah bro pokoknya jalur ke situlah sesuai gambar aja ya supaya video ini pertama saya lem dulu pakai ultraviolet agar tidak lepas bagian ini ya karena nanti kita akan nyolder ke atasnya lagi tertimpa kabel ini nanti kalau nggak dilem kayak gini bisa berabe ya teman-temannya repot ya bisa nge-shot gitu usahakan tertutup lem UV semua ya nanti oke setelah ini kalian harus hapalkan juga mana yang saya akan jumper lagi titik mana yang penting untuk jalur baseband ya yang ini satu dan yang ini oke sekarang saya sorot dulu pakai lampu ultraviolet sehat-sehat buat rekan teknisi ponsel markas otodidak dan mohon maaf kami jarang bikin konten karena memang kerja terus saya fokus kerja ini sebenarnya konten ada udah lama ya tapi waktu itu enggak detail seperti ini kali ini saya gambarkan jalur baseband ya karena belum pernah saya berikan jalan jalur baseband di sini oke setelah kering kalian jumper sesuai video yang tadi dan ke sini ini dia mengarahnya kesini ya teman-temannya seperti itu saya beri vlog dulu tiga titik ya sebenarnya itu dari lapisan layar 3 dia nyambung ke layar 2 kayak gitu yang gabung di jalur kamera ya jadi dia kayak dari layar 3 jika itu terus dia menggabung ke layar 3 r2 gitu saya jumper yang ini dulu oke kemudian titik ini teman-teman nih nih titik pentingnya oke jadi saya itu eh tahu jalur ini pernah ini meber-bereksperimen di misplutnya pro lainnya sebelumnya itu dulu saya cari-cari tahu ini jalur kemana ini kemana gitu kan ini sulit banget loh kalian harus mengetahui dari layar besar layar 3 berhubung tersambung ke layar 2 tuh agak sulit loh seperti ini pokoknya karena jumpernya itu ikutin video aja ya karena skemanya nggak ada oke setelah ini saya akan lem dulu deh yang ini nih ya biar karena nanti kita tiban lagi di atas ini ada jalur lagi emang agak rumit sih sebenarnya teman-teman ya tapi intinya kalau kalian bisa hati-hati dan melihat video ini insya Allah bisa teratasi ya saya beri lem UV lagi untuk bagian yang melintang saja karena nanti di atas jumperan itu kita akan jumper lagi jadi saling berapa ya bertumpuk gitu ya oke yang ini saya mau lem sedikit aja bagian itu aja oke oke seperti itu oke sekarang kita akan jumper bagian semuanya kamera-kamera-kamera nya dan atas-atasnya ini ya saya ambil sudut sini dulu di sini saya menggunakan kawat jumper bekas vibrator Redmi 4A ya teman-temannya kalau nggak salah ukurannya 0,01 deh kalau kalian mau beli mungkin coba di 0,01 kalau kalian nggak mau ribet gitu kalau kalian mau ribet ya kalian cari aja vibrator Redmi 4A ataupun 3S gitu ya Redmi 3S oke saya jumper ke sana dan jumper lagi ke sini jumper lagi ke situ jumper lagi ke sono dan seterusnya oke videonya nanti akan saya percepat dan saya sambil dengerin lagu Bang Topan deh sambil nyantai ya Hi Ho Terima kasih telah menonton 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 Bekerja Terima kasih telah menonton Jangan lupa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kusyel Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton